Hai guys, welcome back on my channel, gue Eric Om Tafian Dan gue sekarang lagi di break kerja Oke, anyway, gue mau berbagi pengalaman tentang gimana caranya bisa kerja di Australia Bisa apa yang gue pakai, dan gimana cara ngedapetinnya Gua saat ini tinggal di Sydney Australia, dan gue bisa kerja di Australia karena pakai visa student Gue sekolah seminggu dua kali, dan cara dapetin visa student ke Australia itu susah-susah gampang untuk gue Jadi sebenarnya ini udah ketiga kalinya gue ke Sydney Australia Pertama kali gue dateng ke Sydney, itu di tahun 2014, dan yang kedua di tahun 2019 Jadi pada saat itu gue masih masih mengekuri Gue inget banget di tahun 2015 itu gue liburan seminggu di Sydney Dan gue gunanya waktu singkat itu mencari informasinya Hasil gue akhirnya datangin salah satu agent imigrasi yang ada di Sydney Australia Dan gue sampein keinginan gue untuk bisa tinggal dan kerja di Australia Agent imigrasi itu pun menyarankan gue untuk mengajukan visa pelajar dan mengikuti kursus bahasa inggris di kapal internasional selama 6 bulan Terus budget gue waktu itu cuma sanggup untuk kursus bahasa inggris selama 6 bulan tua Terus karena sebelumnya gue gak pernah ikut tes IELTS di Jakarta Jadi setelah liburan seminggu itu akhirnya gue balik ke Jakarta Dan gue ternyata komunikasi sama mereka, sama agent imigrasi itu melalui email dan Whatsapp Karena semua dokumen-dokumen harus di-scan dan dikirim melalui email Oke terima kasih udah nonton Vlog gue yang boring habis Buat yang mau taik lebih detail Saya langsung komen di bawah ini Dan jangan lupa subscribe channel youtube gue Oke see you Thanks bye